Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum dimulai kita baca basmala dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita akan membahas tentang binatang serangga Coba kalian lihat binatang apakah itu? Betul sekali, itu adalah capung Binatang serangga yang akan kita bahas hari ini adalah capung Hurufnya adalah C-A-P-U-N-G Capung Capung merupakan hewan kecil yang bisa terbang Hewan kecil ini mirip seperti kupu-kupu Capung dapat terbang jauh sekali Capung terbangnya sangat cepat Capung memiliki sayap Sayapnya jumlahnya ada empat Sayapnya tipis dan transparan Capung memiliki kepala yang besar Dan memiliki mata yang besar Mata majemuk, matanya sangat besar Jadi memudahkan dia untuk mencari makan Menangkap mangsanya Bagian ekornya berdiri tegang memanjang Capung memiliki mulut yang berada di bawah kepala Capung memilih rahang yang panjang Capung memiliki enam kaki Capung dapat menangkap mangsanya Makanan dari capung adalah Nyamuk, kutu, kepi, rayak, semut, lalat, ikan Capung besar bisa memakan kupu-kupu Capung juga seekor kanibal Dia bisa memakan capung yang lainnya Ini adalah warna dari capung Banyak sekali loh warna dari capung Warna-warni Ada yang warna merah Ada yang warna hijau Ada yang warna kuning Ada yang warna coklat Wah masih banyak sekali warna capung Capung berkembang biak dengan cara bertelur Capung ini bertelur di air Telur capung diletakkan di daun yang ada di atas air Kemudian mantantas menjadi nimfa Ninfa ini memakan cintik-cintik nyamuk Maka organisme-organisme kecil yang ada di air Capung adalah binatang serangga Ciptaan Allah yang harus kita syukuri Karena capung banyak sekali manfaatnya Bagi kelestarian lingkungan Dan membantu para petani Sehingga tanaman para petani Tidak rusak oleh hama tanaman dan kutu tanaman Atau kutu daun Capung tinggalnya di sawah, di kebun, dan di sungai Jika ada capung berarti air dan udara di tempat tinggal kita Itu masih bersih dan segar Oleh sebab itu kita jarang sekali melihat capung di perkotaan Karena air dan udaranya sudah kotor Capung tidak suka dengan air dan udara yang sudah kotor Untuk menjaga agar capung tetap ada Maka kita tidak boleh membuang sampah di sungai Karena jika banyak sampah di sungai Capung-capung itu tidak akan berada di sungai Tidak akan bertelur di sungai Dia akan berpergi jauh Jika sungai-sungai kotor Capung tidak bisa bertelur di sungai Sehingga capung bisa punah Lama-lama bisa habis Oleh karena itu kita tidak boleh membuang sampah di sungai Capung terbang seperti helikopter Dia bisa maju ke depan, mundur ke belakang, ke atas, dan ke bawah terbangnya Sehingga seperti helikopter Capung terbang seperti helikopter Terbang di angkatan Capung terbang Diam di tempat Bagai yang ikut Terbang di angkatan Capung terbang ke depan Capung terbang ke depan Capung terbang ke depan Capung terbang ke depan Meliup-liup Capung terbang ke depan Alhamdulillah Hari ini kita sudah membahas Tentang hewan serangga Capung Besok kita ketemu lagi ya Dengan teman teriang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membuat Capung Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah Kertas Pewarna Cat warna Atau bisa juga Warna makanan Kemudian Kair Pertama-tama Kita tuang Cat warna Setelah itu Kita beri air sedikit Kita aduk ya Pertama-tama Kita buat badannya Kita menekan Biar yang kita Ke dalam Tentang Biar yang kita Tentang Nah setelah itu Kita bikin sayangnya Tentang ke belakang Satu gerbang Tentang ke tanah Satu gerbang Ke bawah Meliruk-liuk Tentang Akhir berbahasa Akhir akhobat Setelah kering Kita kasih mata ya Di sini Sudah jadi sekarang Kita beri air sedikit Kita beri air sedikit Amin